Pintu rumah sahabat Arkom terkunci karena sedang digunakan oleh Nabi SAW untuk mengajar. Saat itu, cara beliau mengajar para pengikutnya masih sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrik. Ketika Umar sampai di rumah sahabat Arkom dengan membawa pedang yang masih terhunus, ia langsung mengetuk dengan keras dan terus-menerus karena sudah tidak sabar. Penjaga pintu bertanya dari dalam, Siapa ini? Umar menjawab dengan suara lantang. Ibn Khotob Penjaga pintu mengintai dari dalam untuk membuktikan apakah Umar bin Khotob yang mengetuk pintu. Memang benar, Umarlah yang datang, tapi dengan pedang terhunus. Penjaga pintu tidak mau segera membuka pintu karena mengira kedatangan Umar akan mengamuk dan membunuh Nabi Muhammad. Penjaga pintu kemudian melaporkan kedatangan Umar kepada Nabi. Umar tidak sabar menunggu lebih lama lagi dan dia mengetuk pintu rumah Arkom dengan keras lagi. Tak satu pun dari para sahabat yang berada di dalam rumah itu berani membuka pintu. Karena menganggap Umar masih menjadi lawan terbesar, apalagi kedatangannya membawa pedang terhunus. Para sahabat khawatir tentang keselamatan Nabi. Setelah Nabi mengetahui kedatangan Umar bin Khotob, beliau bersabda. Bukalah pintunya, agar Umar bisa masuk. Semoga Allah menjadikannya orang yang baik dan memberinya petunjuk. Hamzah radiyallahu anhu paman Nabi yang gagah berani berkata, Buka pintunya, biarkan Umar masuk. Mungkin Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Dengan mengikuti seruan Muhammad, memeluk Islam, dan tunduk di bawah panji Tauhid. Dan jika dia datang dengan niat buruk, akulah yang akan menghadapinya dan aku akan membunuh jiwanya. Tapi penjaga pintu tetap tidak mau membukakan pintu karena khawatir. Karena itu, Hamzah dan Zubair mendekati pintu. Baru kemudian penjaga pintu berani membuka pintu. Dan ketika Umar masuk, Hamzah langsung meraih tangan kanannya dan tangan kirinya dipegang oleh Zubair. Ketika Umar sudah dekat dengan kursi Nabi, Tubuhnya langsung gemetar karena takut melihat wajah Nabi. Lalu beliau berkata kepada kedua sahabatnya, Lepaskan Umar. Maka kedua sahabat itu segera melepaskan Umar dan mendudukannya di depan Nabi. Kemudian beliau menarik pakaian Umar dan bertanya, Apa tujuanmu datang ke sini, wahai Ibn Khotob? Lalu beliau bersabda lagi, Demi Allah, saya mengira bahwa engkau akan menghentikan apa yang engkau lakukan, Sampai Allah menurunkan siksaan yang mengguncang dadamu. Umar bin Khotob menjawab dengan tegas, Saya datang ke sini karena sesungguhnya saya ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya, Dan kepada apa yang datang dari Allah. Nabi kemudian menupuk dada Umar dengan tangan kanannya tiga kali, Dan bersabda, Selanjutnya Nabi bersabda, Bukankah sudah waktunya bagimu Umar bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Saat itu juga Umar membacakan syahadat di depan Nabi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Setelah syahadat Umar didengar oleh seluruh kaum muslimin di rumah Arkom, Nabi langsung membaca takbir sebanyak tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Takbir Nabi diikuti serentak oleh seluruh pengikutnya yang berada di dalam rumah dengan suara nyaring. Suara nyaring takbir umat Islam terdengar sampai ke Masjidil Haram dan rumah-rumah di sekitarnya. Menurut sebuah riwayat, pada saat itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi yang berbunyi. Dan apakah orang yang mati, kemudian dia kami hidupkan dan kamu berikan kepadanya cahaya yang terang? Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan-jalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap kulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Arti dari ayat tersebut adalah orang yang kafir, kemudian Allah membuatnya masuk Islam. Dan dia memberinya cahaya, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Nabi. Yang dengannya dia berjalan di antara manusia, seperti apa yang terjadi pada Umar bin Khotob. Tidak akan sama dengan orang yang tetap berada dalam kegelapan, dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu, seperti Amr bin Hisham. Terima kasih telah menonton!